Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Quran Suruhya Suruhya TV Kembali hadir di program Macarita Salah satu program Suruhya TV yang Mengangkat berbagai isu, menghadirkan berbagai narasumber Nah untuk program Macarita kali ini kami kedatangan Satu toko yang cukup dikenal di wilayah Nuraya Nah beliau ini salah satu caleg DPR RI Yang tengah berjuang menuju Senayang Untuk mempensikat waktu saya perkenalkan dulu Tamu kami narasumber kami adalah Ibu Aisyah Tiar Arsyat Nah apa kabar Bu? Baik Terima kasih Bu di tengah kesibukan Ini menghitung hari menuju hari pencoblosan 14 Februari Ini kita masih sempat hadir di studio Suruhya TV Nah bagaimana kabar ini Bu? Bagaimana kabar Ta ini? Oh Alhamdulillah baik Kebetulan tadi dalam perjalanan kesini Kami sempat mampir ada pertemuan di dua titik Ada di Walenrang satu Sama ada juga di Lutara satu Makin sibuk ini mendekati hari Iya betul Sibuk Tentunya sibuk tapi senang Karena kita punya kesempatan silaturahmi kan Semakin banyak yang kita temuin Semakin banyak keluarga Bertemu masyarakat dan berbagai latar belakang Nah ini kan Ibu Aisyah ini Sahabat Koran Suruhya Suruhya TV Maju sebagai caleg DPR RI dari DAPI 3 Sulawesi Selatan Tetapi lebih bagus kalau kita panggilkan diri dulu Oke Berisah sahabat Ke sini? Sibarang Bu Sembarang ya? Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua apa kabar Terkhusus penyimak ya Penikmat Suruhya TV Alhamdulillah saya Aisyah Tiar Arsyad Biasanya dipanggil Aisyah Saya diberi kesempatan untuk diskusi nih Sisi santai, ngobrol-ngobrol santai sama ke Anda Herul Nah tentunya saya kali ini Turut maju dalam kontestasi Pilek Di Partai Gerindra DAPI Sulsel 3 DPR RI Nomor urutnya juga sama Nomor urut 3 Jadi ya selain menjadi seorang caleg pun Juga saya aktif menjadi seorang dosen Salah salah satu universitas di Swasta di Jakarta Dan kebetulan beberapa waktu yang lampau Saya berkesempatan berbagi ilmu Sama teman-teman di program studi manajemen Nah mudah-mudahan ke depannya bisa ada Peluang-peluang itu lagi gitu ya Buat kita silat rambat dan berbagi ilmu Dan kebetulan juga Saya menjadi dosen Saya turut aktif dalam dunia UMKM Dan di Jakarta Dan mudah-mudahan Apa yang Ilmu apa yang saya punya gitu ya Bisa kita terapkan di Soli Selatan ini pada khususnya Nah ini kan Mendekati hari pencoblosan Nah bagaimana kita melihat Sebagai salah satu caleg Ini kan pertarungan di Dapil 3 Soli Selatan ini cukup keras Cukup keras Banyak toko-toko yang maju Termasuk di internal Gerindra sendiri Ada beberapa caleg juga Yang Wijatolowu Bagaimana Ibu Aisyah melihat ini? Jadi kita sebagai salah satu Wijatolowu ini perlu berbangga Sebetulnya kan Karena Wijatolowu ini punya Semua punya potensi gitu ya Dan saya yakini Semua Wijatolowu itu Dalam hatinya Pasti punya visi Kedepan gitu ya Untuk bagaimana memajukan keurayaan Dalam bentuk apa memajukannya Dalam berbagai cara gitu ya Mungkin salah satu yang sering kita bahas Pastinya nanti Kita akan menuju ke suatu Provinsi Komitmen bersama Komitmen bersama Nah Di Gerindra sendiri Saya nomor urut tiga Nah kebetulan ada beberapa caleg Nomor satunya itu adalah Pak Haji Latino Latunrung Kebetulan beliau adalah incumbent Lalu ada juga sosok Tokoh dari PINRANG Dengan Pak Abdibara Muli Lalu ada saya Ada juga keluarga besar dari Toraja Ibu Damai Antibati Ada juga keluarga dari Lu Unru Kak Unru Ada juga Andi Muzakar Ya Tentunya salah satunya juga Sosok Kita ya Penting ya Ada Andi Muzakar Dan ada juga Satu lagi dari Sidrap Ibu Tenribi Alhamdulillah Kalau saya sih sering ketemu Sama Pak Andi Muzakar Kita sering diskusi sama Karena kita sama-sama tahu lah Bagaimana proses perjuangannya Untuk Lu Terlebih lagi kan beliau juga pernah Menjadi seorang pemimpin di Lu Dan saya juga perlu banyak belajar lah Cari ilmunya dari beliau Di internal caleg Gerindra sendiri ini memang Bertabur tokoh Artinya ketat persaingan Bagaimana Ibu Isayau Melihat ini Kalau saya sih Kebetulan Tapi Karena saya Aktif di Gerindra ini Bukan baru sekarang Baru sekarang Jadi dari tahun 2013 Ya 2012 Awal lah Kami sudah bergabung Kebetulan saya Diberikan mandat Saat itu menjadi Sekretaris Wakil Sekretaris DPC Lu Utara Dan Alhamdulillah Diberikan arahan juga Untuk maju dalam kontestasi 2014 Pilek Saat itu saya diberikan rezeki Dapat teman urut yang sama Sama teman urut partai Teman urut 6 Tapi Mungkin Ikhtiar dan doanya belum sampai Jadi belum Lolos Gitu ya Kesenayan Nah tapi Alhamdulillah 10 tahun Berjalan ini kan Tentunya kita punya Ada proses pendewasaan Proses pembelajaran Dan Insya Allah Niat-niat tulus Yang sudah terbangun dari dulu Tentunya untuk menjadi Seorang pejuang politik ini Bisa tercapai Tahun 2024 ini Dan saya melihat Terkait Luhuraya ini Kita pahamin Luhuraya ini Potensinya sangat besar Kan Benar-benar Bahkan kalau di total Dari kabupaten Luh Luhutara Luhutimur Dan kota Palopo Ini ada Sekitar 800 ribu suara Artinya Kalau 800 ribu suara Terbagi merata Bisa lebih dari 1, 2, 3 Ya betul Alhamdulillah kan Kita sudah ada Satu Dari Luhutara kan Ada Abang Fauzia Dari Partai Gewalkar Nah alangkah indahnya Alangkah Baiknya Seandainya Ada Penambah-penambah Ada sosok Luhuraya lagi Betul Ada Wijatolulu Yang kira-kira Bisa duduk Menambah kekuatan Di Senayan Tidakkan Berapa kursi 7 7 Ya bisa 3-4 lah Bisa Betul sekali Artinya Ketika Katakan Ibu Aisyah Yang lolos Dari Partai Dari Partai Gerindra Terus ada Tambahan Ada beberapa Wijatolulu Kepentingan Luhuraya ini Bisa lebih Diperjuangkan Seperti itu Dan memang juga Dari saya pribadi Saya sangat Senang Dan berharap Banyak kolaborasi Karena Kalau tanpa adanya Kolaborasi itu Tujuan bersama Kita tidak akan tercapai Kita setback Ke Pemilu 2014 2014 Itu kan kita masih Pemula Tetapi kalau catatan Itu kita Mampu Mereh 20 ribu Iya Waktu itu usia saya Masih 24 tahun Mungkin saya adalah Salah satu caleg termudah Di seluruh Indonesia Saat itu Alhamdulillah Kita memperoleh 29 ribu suara 29 ribu Nah itu Berapa tahun yang lalu 10 tahun Dari Ini kan Rata-rata itu Di wilayah mana Di Luhuraya Tentunya Karena Ayah Anda Lahir di Luhutara Dan Alhamdulillah Kami juga punya Hubungan Emosional Dan silaturah Luhutara Kebetulan suara Terbesar saat itu Di Luhutara Ada sekitar 18 ribu Atau 19 ribu Kalau tidak salah ya Tapi selain itu pun Saya juga banyak Didukung dari Keluarga di Luh Di Walmas Di Luhutimur Ya kebetulan kan Luhutimur sama Luhutara Ini kan sebelum Pemekaran Itu kan Satuan yang sama juga Jadi Alhamdulillah Banyak keluarga Jadi memang Di tahun 2014 itu Saya banyak Ber Kolaborasinya Dari tim keluarga Dan Ada juga Dari sebagian Ya dari Sidra Pinderang Enrekang Teraja 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 Datara pun Tetap ada Karena kami ya Berharap Keterwakilan Suara itu Untuk Solisitan 3 ini Merata ya Untuk semua kabupaten Nah ini kan selama ini Kita banyak Berkipra di Ibu kota Dengan berbagai Kegiatan Terus kalau kita Saya minta maaf sedikit Kalau kita Menyebab latar belakang Keluarga Secara finansial kan Orang berpikir Ngapain Ibu Aisyah Memadu Milu yang Boleh dibilang Dunia politik itu kan Dunia yang Masih pun Tanda tanya Sementara Kita Kipra tadi kan Ya cukup Boleh dibilang Di tingkat nasional ya Lebih lah Orang bertanya Kenapa Ibu Aisyah Mau turun gunung Apa yang Menjadi pengkiran Jadi ini juga Sering saya sampaikan Di berbagai Kesempatan Setiap saya Silaturahmi Dengan keluarga Atau titik-titik Pertemuan Saya sampaikan begini Kan dah Alhamdulillah Kami diberikan Rezeki Sama Allah SWT Dan sampai saat ini pun Kami juga Menjalani hari-hari kami Berdasarkan Kemampuan-kemampuan kami Tapi Apa yang kita bisa Berikan Atau apa yang bisa Kita pikirkan Dan untuk Bersama masyarakat Luas ini Mungkin terbatas Kan dah Kalau hanya bicara Aisyah sendiri Atau mungkin Keluarga Arsyad Kasmar Sendiri Sedangkan Kalau kita pahamin Seorang Anggota DPR Itu Wawenangnya kan Sangat luas Dia punya Partner ini kan Presiden Dan menteri-menterinya Partner dalam Hal membuat Kebijakan Dalam hal Membuat Anggaran Dan saya rasa Disini juga Ada fungsi Ketiga yang Paling penting DPR Ini kan Adalah fungsi Pengawasan Ijinkan saya juga Pada kesempatan ini Mungkin Menyampaikan Kita berpikir Sebaik-baiknya Manusia adalah Manusia yang bermanfaat Untuk orang banyak Dan saya merasa Alangkah Bergunanya saya Ketika saya bisa Menambah Apa ya Peran saya Untuk daerah Untuk daerah Melalui fungsi tadi Melalui peran tadi Budgeting Anggaran Dan Karena Kalau Bicara hanya Diri saya sendiri Ya Terkata Semua manusia Kan punya Ketua terbatas Tapi kan Apalagi Menjadi seorang Yang memegang Apa ya Amanah Sebagai seorang Wakil rakyat Dan tentunya Dengan kolaborasi Dengan berbagai pihak Mulai dari Mungkin nanti Kedepan Kepala daerah Juga Saya rasa Itu kita bisa Mendekatkan lah Visi kita Tentang luk raya Ini Semakin dekat Gitu ya Untuk kita ke depan Ini kan Jauh sebelum Penetapan DCT oleh KPU Saya Lihat Perkembangannya kan Sudah kita jalan Memang Betul Tentu kita kan Banyak bertemu Dan masyarakat Bersilaturahmi Langsung Mulai dari Larompong Sampai ke Suruaku Bahkan Ketoraja Dan wilayah Masuk Nah khusus Wilayah Luk raya ini Sebagai salah satu caleg Yang kita lihat Sebenarnya Persolan apa Yang sangat serius Yang dihadapi Masyarakat kita Di luk raya ini Yang saya lihat Pertama Jadi luk raya ini Juga menarik kan Orang selalu bilang SDA nya besar Iya SDA nya besar Besar Apalah istilahnya Yang kita tahu Kalau di luk ini Kita kenal dengan Wanua Mapatun Ini kan Kenyataannya Gede Sumber daya alam Mulai dari Palopo Luh Timur Lu utara Lu Ini kan Persebar luas Nah Menurut saya Permasalahan utama itu Sebetulnya Ada di Akses Ada di akses Akses dalam hal apa Pertama Kalau bicara akses Kita ngomongin Pertanian dulu Kita tidak bisa Pungkiri 50% Lebih Mungkin PDB Di lura ini Mayoritas Juga Disupport oleh Pertanian dan Nelayan Masalahan yang Sekarang terjadi Adalah Ketika Para petani ini Butuh pupuk Pupuknya Tidak ada Ketika para Nelayan Butuh Untuk Melaut Mungkin Mereka Solarnya Dibatasi Hal-hal itu Kenapa bisa sampai Terjadi Mungkin ada Apa ya Dalam perjalanannya Mungkin ada Hal-hal yang belum Sampai Baik itu dari segi Anggarannya Mungkin Atau dari segi Pengawasan Pelaksanaannya Di lapangan Karena saya yakin Pemerintah sendiri Sudah punya program Dan pemerintah Sudah punya Alokasi-alokasi Yang berdasarkan Kepentingan Berdasarkan prioritas Cuma mungkin Kebijakan Tidak terarah Dan itu yang Saya harapkan Itulah nanti Perannya seorang Anggota DPRRI Untuk Mengarahkan Ke situ Untuk menyuarakan Kira-kira Masalah apa Yang dihadapi Oleh Masyarakat Di sosial Luraya Selain akses Dari pertanian Itu Juga kita Bicara tentang Peningkatan Hasil Tani Di mana Soal jauh ini Kan setelah Ada Mungkin Belum ada Peningkatan Proses Produksinya Dan Selain itu Juga Perlunya Ada penyuluhan-penyuluhan Mungkin Kepada para pertanian Dan para nelayan Kira-kira Produk ini Menggunakan Standar yang sama Bagaimana Bisa dijual Secara skala nasional Bahkan mungkin Secara internasional Dan itu Saya rasa Perlu support Selain Selain dari pertanian Kita bicara Yang paling penting Ini pendidikan Karena Apalah artinya Segala Pembangunan Fisik Tanpa Pembangunan Moral Tanpa Pembangunan SDM Dan Kita yakini Juga Kalau terkhusus Di kota Palopo Ini kan Banyak sekali Universitas Banyak sekali Perguruan Biasanya Banyak keluhan Dari masyarakat ini Mereka cerita Tentang Ketidak tepat Sasarannya Pengadaan Biasiswa Atau Kartu Indonesia Pintar Nah lagi-lagi kan Programnya ada Tapi Ketika mungkin Akses informasinya Atau mungkin Apa Proses dalam Seleksinya ini Tidak diawasi Dengan benar Mungkin kadang-kadang Ya orang yang Tidak berhak Malah mendapatkan Orang yang lebih berhak Malah tidak dapat Nah itulah Yang harapan saya Ketika menjadi Seorang anggota DPRRI Fungsi pengawasan itu Dan fungsi penganggaran Itulah yang akan kita Perkuat Dan terakhir lagi Saya juga Kebetulan Karena saya ini Sebagai salah satu Tenaga pendidik Saya juga Aktif di bidang UMKM Kebetulan saya juga Mengajar kewirausahaan Nah kita ini Berharap Teman-teman muda Gini Generasi muda ke depan ini Semakin besar Jiwa kewirausahaannya Nah salah satunya Apa Ini akan sejalan Dengan program Kami di Kabinet Sorry Di Koalisi Indonesia Maju Kita belum bisa Ngomong kabinet Masih jauh Masih jauh Jadi Di Indonesia Maju ini Kita berharap Ada namanya Pemberdayaan Generasi muda Tentunya kita pengen Ada Indonesia Mas Kita pengen Support terus Generasinya Melalui apa Pemberdayaan UMKM Teman-teman muda ini Kan punya ide-ide Yang sebetulnya Teman-teman harus dibeli Asik juga Apalagi kalau kita bisa Berhasil Rasa puasnya itu Berbeda Dengan yang lain Ini kan tantangan Lima tahun ke depan Khusus wilayah Lu Raya kan Tentu sangat besar Akan bertambah Pengangguran Seperti apa kita Uraikan tadi Banyak Perguruan tinggi Tetapi Output perguruan tinggi Ini mau kemana Nah tentu Dalam berbicara Hasil pemilu ini Wilayah lu Raya tentu Membutuhkan Wakilnya Yang duduk Yang punya Kepedulian terhadap Nilayahnya ini Nah Khusus untuk Untuk saya ini Saya selalu Berpikir bahwa 800 ribu Pemilih Terus kalau Masyarakat lu Raya ini Diberi kepada Bukan wijat lu Sia-sia Pendapat Kika itu Artinya Yang wakil kita ini Memang harus Seorang yang Punya kedekatan Emosional Bukan politik Apa istilahnya Jadi Pada Kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Begini kan Pilihlah Wakil rakyat Yang memang Punya Kedekatan emosional Artinya tetangga Pilih tetangga Bahasa singkatnya Yang udah milih Yaudah Oma-oma Pilih oma-oma Gitu ya Jadi Kenapa Karena kita bicara Pesta rakyat tanggal 14 Februari ini Bukan cuma satu hari Kita bicara Lima tahun ke depan Nah Lima tahun ke depan ini Artinya adalah Kita harus memilih Memang yang Kiranya Kita percaya Kita bisa Sampaikan amanahnya itu Dia mampu Untuk menyelamatkan Dia mampu Untuk memperjuangkan Ada kedekatan emosional Dan kemampuan itu Biasanya Akan Didasari oleh Niat dulu Gitu kan Jadi Selama niatnya Tulus Niatnya itu Kedepan Gitu ya Biasanya nanti ya Allah S.W.T Mungkin Ada dorongan-dorongan Kota-kota lain Akan mendorong Ke arah sana juga Berbicara ini kan Kita Dalam konteks Luraya ini Lima tahun ke depan ini Tantangan kita kan Ini selain bagaimana Memajukan Wilayah Luraya Tidak menafikan Wilayah yang masuk DAPI Tiga Tetapi kan Kita punya Komitmen bersama Bahwa Anggota DPR Yang terpilih nanti DAPI Tiga terkhusus Wilayah Luraya Mampu Menyorakan Apa yang selama ini Kita cita-citakan Provinsi Luraya Nah Bagaimana Ibu Aisyah Melihat ini Konteks Pemilu 2024 Dengan Aspirasi Luraya ini Jadi Kita juga Pahamin Dalam waktu Berapa hari ke depan Tanggal 23 Januari Kita akan HPRL Hari perlawanan Rakyat Lur Nah HPRL ini Sudah sewajarnya Dan sesuagianya Dimaknai oleh Semua Wijat Lu Dalam arti Apa Pertama Tentunya Kita pernah Dengar Kalau Para founding fathers Ini punya Janji lah Kepada Luraya Dia akan Diberikan sesuatu Keistimewaan Nah Keistimewaan Dalam hal apa Kita perlu Pahamin Tanda Luraya ini Istimewa Dari dalam Konsep Sumber daya Alamnya Sudah ada Tinggal Apakah Keistimewaan Yang kita Sudah miliki Ini Bisa kita Gali Dan kita Kelola Dengan Semaksimal Mungkin Tentunya Untuk Kemasahatan Keluarga Di Luraya Juga Tentunya Tapi Saya juga Aktif Di BPP KKLR Kebetulan Kerukunan Keluarga Luraya Ini memang Diciptakan Untuk menjadi Suatu Wadah Karena Ternyata Dalam Perjalanannya Sekitar Hampir Dua Tahun Ini KKLR Banyak Sekali Yang Sukses Berhasil Bukan Hanya Di Selatan Bahkan Di Kalimantan Di Papua Tapi Tidak Ada Yang Memadahi Dan Itulah Awalnya Dasarnya Dibuat Inisiasi BPP KKLR Tentunya Dengan Harapan Melalui Wadah Itu Bukan Hanya Sebatas Seremonial Belaka Apa Yang Dijadikan Perjuangan Itu Memang Dijadikan Dan Dilakukan Bersama Sama Untuk Oleh Semua Wijatoluhu Jadi Provinsi Luraya Ini memang Sudah Menjadi Komitmen Bersama Bahkan Tapi Untuk Provinsi Luraya Sendiripun Kita Perlu Pahamnya Begini Anda Provinsi Luraya Tidak Akan Terjadi Tanpa Satu Hal Yang Harus Dilakukan Adalah Adanya Pencabutan Moratorium Memang Kan Sekarang Sampai Sekarang Moratorium Jadi Saya Juga Disini Menyampaikan Jangan Juga Kita Menjadikan Arah Provinsi Luraya Ini Hanya Sebatas Tunggangan Politik Saya Biasanya Memang Kalau Memilu Tapi Ini Kita Perlu Pahamin Kalau Memang Kebetulan Buat Suatu Badan Khusus Untuk Mengawal Proses Ini Dan Itu Sudah Berjalan Sudah Dijajaki Prosesnya Baik Itu Di Tingkat Eksekutif Sudah Berjalan Jadi Semua Wijatol Yang Alhamdulillah Sukses Di Berbagai Bidangnya Di Berbagai Wilayah Kita Coba Akses Kenapa Karena Saya Bilangkan Tanpa Adanya Kolaborasi Ini Kita Susah Untuk Mewujudkan Visi Itu Artinya Kolaborasi Ini Tidak hanya Ada Lembaga Wadah Organisasi Tadi Perlu Juga Ada Wakil Kita Di DPRRI Seperti itu Maksudnya Bisa Nyambung Ini Kolaborasi Ini Kita Harapkan Bisa Tercipta Dan Tidak Tercipta Kalau Tidak ada Orang Lu Alhamdulillah Sudah Ada Beberapa Sosok Lu Sebetulnya Duduk Di DPRRI Kan Hasil Nanti 2024 Bukan Hasil Sekarang Perlu Ditambah Paling Tidak Kalau Sekarang Satu Dua Tiga Seperti itu Dan Kebetulan Di Sini Saya Kalau Dari Partai Gerindra Saya Ini Satu Satunya Perempuan Dari Wijat Tenggu Kalau Partai Gerindra Mudah-mudahan Yang Minat Sama Partai Gerindra Mama Teman-teman Muda Juga Bisa Memberikan Suaranya Atau Memberikan Amanah Ke Saya Kan Secara Garis Secara Umum Ini Kalau Kapasitas SDM Tidak Ada Yang Ragu Bahkan Saya Bila tadi Sebelum Saya Podcast Saya Cari Referensi Saya Belajar Dulu Barusan Ini Nah Dari Segi Kapasitas SDM Dan Dari Yang Ragu Kita Nah Katakanlah Kita Diberi Amanah Untuk Mewakili Dan Pilih Tiga Terkhusus Luraya Ini Mungkin Pertanyaan Mewakili Masyarakat Luraya Apa yang Kita Perjuangkan Selain Provinsi Tadi Untuk Masyarakat Luraya Apa yang Kita Perjuangkan Jadi Tentunya Perjuangan Itu kan Harus Berdasar Dari Masalah Yang Ada Saat Ini Dan Alhamdulillah Selama Saya Keliling Hampir Kurang Lebih 400 Titik Pertemuan Dan Itu Kita Sudah Kurang Lebih Menggalilah Masalah Apa yang Ada Dan Tentunya Perjuangan Perjuangan Sebagai Seorang Anggota DPRRI Tentunya Nantinya Akan Tegak Lurus Sama Perjuangan Partai Tapi Alhamdulillah Saya Berbangga Saya Hadir Di Partai Gerindra Ini Partai Yang Memang Pro-rakyat Partai Memang Sudah Punya Visi Kedepan Tentang Apa Yang Harus Dilakukan Menuju Indonesia Mas Satunya Adalah Tentang Konsep Pertanian Apalagi Sekarang Pementerian Pertanian Cukup Menambah Perhatiannya Terkait Masalah Pupuk Yang Dibutuhkan Oleh Para Pertanian Tentunya Ada Hal Yang Menarik Juga Disini Kita Punya Program Petani Milenial Saya Rasa Program Petani Milenial Itu Perlu Disebarluaskan Dan Disambut Dengan Tangen Terbuka Kenapa Karena Gini Kita Sebagai Anak-anak Muda Kita Gak Bisa Hanya Melihat Petani Atau Mungkin Tabe Ada Sedikit Kegalauan Teman-teman Muda Mungkin Gak Mau Jadi Petani Karena Biasanya Petani Itu Identik Dengan Keringan Tapi Banyak Petani Sukses Dan Kita Perlu Berterima kasih Sama orang tua Kita Yang Petani Yang Bisa Mensekolahkan Kita Kalau Tanpa Perjuangan Mereka Bahkan Banyak Anak-anak Petani Sekarang Sekolah Kuliah Berusaha Orang Tuhnya Siapa Orang Tuhnya Petani Sekarang Kan Ada Juga Begini Ibu Aisyah Bahwa Itu Kan Cale Itu Sekarang Untuk Morai Simpati Ada Janji-janji Saja Ada Nggak Kita Punya Ikatan Bahwa Saya Ini Saya Memperhatikan Ada Nggak Ikatan Bukan Dalam Bentuk Transaksional Bukan Dalam Bentuk Cuan Ada Nggak Apa Ini Ini Kira-kira Itu Lebih Meyakinkan Ketika Misalnya Saya Terpilih Mewakili Wijat Lu Ini Janji Saya Ikat Saya Bisa Ditagi Jadi Dalam Berbagai Kesempatan Juga Saya Banyak Menyampaikan Kalau Saya Tidak Bawa Janji Karena Ada Kalimat Orang Suka Ngomong Ingkar Janji Jadi Yang Saya Bawa Adalah Komitmen Nggak Pernah Kita Dengar Ada Ingkar Komitmen Karena Komitmen Tinggi Orang Kehargai Karena Kita Bisa Bersama Seorang Manusia Membedakannya Adalah Komitmen Dalam Hal ini Kebetulan Ini Saya Bawa Juga Jadi Dalam Setiap Pertemuan Kebetulan Ini Saya Ada Bawa Kartu Tim Teman Aisyah Kartu Teman Aisyah Ini Saya Jelaskan Dulu Kenapa Saya Bilang Teman Karena Pertama Teman Itu Identik Dengan Merangkul Bersama-sama Bergandengan Tangga Menjadi Satu Tujuan Nah Jadi Kekuatannya Itu Bukan Saya Sendiri Tapi Kekuatannya Kekuatannya Seluruh Masyarakat Sosofiga Lalu Selain Itu Kalau Teman Ini Kita Biasanya Enak Menegur Bisa Saling Komunikasi Saling Sama Kamu Tidak Ada Jarak Diantara Kita Karena Kan Yang Sering Terjadi Jokes Adalah Sekarang Miki Dibuka Kacanya Karena Mau Dipilih Nanti Kalau Sudah Duduk Bisa Jadi Di Full Reband Ganti Nomor HP Jadi Dari Awal Ini pun Saya Sudah Menyampaikan Bahwa Dengan Kartu Tim Teman Aisyata Ini Insyaallah Hubungan Silaturam Itu Tidak Hanya Terjalin Untuk Kontestasi Saja Tapi Kedepan Dan Ini Kita Kan Sekarang Sudah Di Teknologi Saling Keterbukan Akses Jadi Dengan Teknologi Ini Kami Upayakan Mendekatkan Yang Jauh Melalui Dalam Teman Ini Kita Ada Website Terdaftar Jadi Semua Yang Bergabung Di Teman Aisyata Ini Ada Di Website Dan Mereka Punya Akses Untuk Menghubungi Saya Via Whatsapp Jadi Saya Rasa Itu Menjadi Salah Satu Pembeda Dari Saya Dengan Yang Lain Karena Hubungannya Dijaga Bukan Hanya Saat Ini Tapi Untuk Kedepannya Dan Kedua Tadi Kan Tanya Apa Yang Diperjuangkan Tadi Saya Ngomongin Tentang Pertanian Tentang Nelayan Kembali Lagi Untuk Mencapai Perjuangan Itu Kita Sebagai Anggota DPRR Kita Melaksanakan Fungsi Fungsi Itu Fungsi Pengawasan Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Pebijakan Dan Ada Satu Lagi Yang Menjadi Salah Satu Kalau Ini Lebih Ke Perhatian Saya Berharap Di Setiap Kabupaten Nanti Kita Punya Rumah Produktif Masa Depan Kenapa Kita Rumah Produktif Masa Depan Itu Adalah Suatu Wadah Inkubasi Bisnis Dimana Baik Itu Ibu Ataupun Teman-teman Petani Nelayan Atau Teman-teman Muda Yang Kira-kira Pingin Berusaha Atau Pingin Ada Diskusi Santai Tentang Usaha Kedepannya Nah Itu Bisa Melalui Rumah Masa Depan Tadi Ini Kartu Kartu Teman Aisyata Silahkan Ini kartu Ini kartu Tim Teman Aisyata Ini Sebelum Pencoblosan Dibagi Sudah Sudah Dibagi Sudah Ada Lebih Dari 15.000 Ini kartu Ini Apa Sebenarnya Fungsinya Inilah Ikatan Ketika Kita Terpilih Apa Misalnya Saya yang Punya Ini Kartu Saya Pegang Kita Jadi Anggota DPR Mau Siapa Kan Yang Jelas Kalau Semua Pemegang Kartu Itu Nanti Punya Hak Anda Alhamdulillah Di Belakang Kartu Itu Tercantum Bahwa Kita Akan Lakukan Undian Umroh Kalau Jelas 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 Lebih Kita Personal Kita Sebagai Seorang Muslim Alhamdulillah Sekitar Buan Desember Kemarin Sudah Ada Beberapa Rombongan Jamaah Yang Berangkat Yang Jelas Sempat Beritakan Dan Yang Jelas Yang Kedua Kita Punya Komitmen Untuk Memberdayakan UMKM Kenapa Saya Sering Membahas UMKM Karena Kembali lagi UMKM Itu Luas Jadi Tidak Bisa Dikotak UMKM Itu Mungkin Tanya Penjual Kita Bicara Petani Pun Ketika Dia Punya Usaha Atau Ketika Dia Mengolah Hasil Taninya Itu Bisa Dikatakan Sebagai Seorang UMKM Cuman UMKM Ini Kadang Orang Khawatir Ketika Berusaha Kadang Susah Untuk Mendapatkan Modal Biasanya Itu Yang Paling Sering Kendala Modal Usaha Tapi Modal Itu Sebenarnya Bukan Faktor Utama Ketika Ada Modal Teman-teman UMKM Ini Perlu Didampingi Sampai Akhirnya Bisa Terjual Saya Rasa UMKM Ini Perlu Dipahamin Kewira Usaha Ini Dipahamin Di Berbagai Sektor Baik Itu Dari Pertanian Melayan Atau Teman-teman Muda Gen Z Yang Mungkin Punya Gagasan Baru Dan Saya Rasa Apalagi Di Palopo Ini Terkhusus Menjamur Sekali Anak-anak Muda Indonesia Mas Nah Ini Kan Identik Identik Dengan Salah Satu Pasangan Calon Presiden Dari Partai Gerinda Nah Kita Singgung Sedikit Dalam Berbagai Kegiatan Silatur Rakmita Kita Juga Menyampaikan Bahwa Ketika Pasangan Calon Presiden Usungan Partai Gerinda Prabowo Dan Gibran Menang Perjuangan Saya Akan Jauh Lebih Murus Ketika Saya Duduk Saya Kayaknya Udah mulai Faham Jadi Dalam Kesempatan Itu Saya Pernah Sampaikan Begini Salah Satu Satunya Orang Yang Bisa Mencabut Moratorium D.U.B. Itu adalah Presiden Jadi Bismillahirrahmanirrahim Kita Bicara Janji Kita Bicara Ketika Pak Prabowo Terpilih Menjadi Seorang Presiden Lalu Saya Diaman Akam Menjadi Wakil Rakyat Dari Sesuai Tiga Ya Tentunya Hal itu Akan Lebih Mudah Artinya Kita Sudah Wakil Dari Luraya Dari Partai Gerindra Untuk Mengaspirasikan Ini Jauh lebih Gampang Termasuk Merealisasikan Berbagai Program Ada Dalam Lampar Jadi Jadi Kembali Lagi Mudah Mudahan Apa Ya Saya Diberikan Awana Karena Tentunya Tanpa Support Dari Keluarga Semua Support Dari Semua Masyarakat Sosial Tiga Ya Visi Atau Mungkin Pandangan Saya Ya Hanya Bisa Jalan Di Tempat Isi Luraya Pun Juga Mungkin Kalau Tidak Ada Wijat Luraya Semangat Untuk Mendorong Lebih Sulit Ini Tidak Terlepas Dari Posisi Ayata Sebagai Ketua Umum Kerupunan Memikul Tanggung Jawab Provinsi Luraya Dan Ketika Kita Terpilih Gampang Sekali Kita Ditaju Pernah Kekampanye Kalau Prabowo Presiden Sebenarnya Beban Beban Besar Sekali Untuk Sebagai Seorang KKLR Harapannya Bisa Mewujudkan Harapan Bersama Cuman Ini Menarik Ketika Kita Berbicara Pemilu Pencoblosan Dan Pemilih Ada Satu Penyakit Sebenarnya Itu Transksional Jual Beli Suara Nah Bagaimana Saya Melihat Ini Transksional Suara Oke Jadi Menariknya Begini Kan Tapi Calek Menjanji Masyarakat Juga Menjanji Dan Akhirnya Muncul Yang Namanya Politik Transksional Kalau Dari Saya Pribadi Kami Diajarkan Untuk Tidak Masuk Ke Ruang Transksional Tapi Kami Bergerak Kalau Bicara Kita Perlu Membedakan Antara Cost Politik Dan Transksional Kalau Cost Politik Untuk Kita Silaturah Beda Itu Hal Yang Berbeda Sekarang Dalam Setiap Kesempatan Saya Selalu Menyampaikan Pentingnya Tanggal 14 Februari Nanti Jadi Gini Kita Mungkin Sering Mengeluh Kalau Keluhan Ini Keluhan Itu Ini Kurang Ini Itu Tapi Kita Lupa Yang Punya Menang Untuk Merubah Keadaan Kita Itu Sebenarnya Diri Kita Sendiri Masyarakat Sendiri Dan Kapan Waktunya Waktunya Itu Tanggal 14 Februari Pada Februari Itu Memang Penting Sekali Memilih Presiden Memilih DPD DPR Dari Tingkat Daerah Kota Provinsi Pusat Itu Memang Penting Sekali Karena Mereka Yang Diberikan Awana Mereka Yang Nanti Bisa Dalam Kapasitasnya Melakukan Porsinya Mereka Untuk Kedepan Seperti Apa Nah Sebagai Salah Satu Caleg Yang Tengah Berjuang Apa Harapan Tak Terkait Pelaksanaan Pesta Demokrasi Saya Sangat Berharap Semua Masyarakat Ini Menggunakan Hak Pilihnya Sebaik Jangan Golput Pertama Itu Wajib Jangan Sampai Golput Kenapa Karena Sayang Dan Tabe Saya Sering Berkata Sama Jujur Saya Sering Diskusi Sama Teman Teman Yang Kadang Tanya Ngapain Lagi Kita Memilih Golput Aja Saya Langsung Tolak Saya Bila Gak Bisa Gak Bisa Kalian Golput Contohnya Gini Dalam Keseharian Kita Kita Tidak Merasa Kita Bangun Tidur Kita Mulai Namanya Kita Butuh Solar BBM Untuk Kerja Kita Matikan Lampu Karena Ada Tarif Listrik Mungkin Ibu-ibu Juga Memberi Kebutuhan Pokoknya Sering Mengeluh Karena Harga Pasar Naik Itu Semua Kebijakan Politik Yang Kita Tidak Bisa Merem Kita Berpikir Tidak Usah Kita Memilih Nah Justru Waktunya Kita Memilih Ini adalah Kita Membuat Perubahan Kira-kira Siapa Memang Dianggap Real Dianggap Mampu Untuk Mewakili Mencari Solusi Untuk Kedepannya Seperti Apa Nah Jadi Pertama Tidak Boleh Golput Dan Jangan Golput Karena Sayang Hak Suara Kita Pesta Mahal Artinya Pemilu Ini Pesta Demokrasi Betul Pesta Demokrasi Pesta Nyaranya Nah Dan Pesta Ini Yang kedua Juga Jangan Hanya Satu Hari Pesta Itu Lima Tahun Jadi Pernah Ijin Saya Share Ada Suatu Moment Di Makassar Sekitar Satu Setengah Bulan Lalu Saya Kebetulan Mendampingi Mas Gibran Di Makassar Saat Itu Pernah Ada Mahasiswa Yang Tanya Sama Saya Bu Saya Ini Pemilih Untuk Pertama Kalinya Dia Bila Kira-kira Gimana Biar Saya Memilih Yang Benar Seperti Apa Lalu Saya Saya Applaus Ke Dia Saya Bila Pertanyaannya Bagus Sekali Pertama Dia Sudah Berpikir Untuk Memilih Sudah Ada Untuk Memilih Artinya Dia Sudah Paham Bahwa Suaranya Ini Bisa Merubah Merubah Dirinya Kedepan Nah Artinya Membaca Membaca Ini Apa Membaca Semua Kandidatnya Jadi Saya Juga Bisa Bilang Saya Yang Terbaik Siapa Yang Terbaik Silahkan Masyarakat Menilai Banyak Pilihan Banyak Pilihan Banyak Sekali Dan Semua Pilihan Itu Juga Pasti Punya Keinginan Punya Mimpi Yang Pastinya Baik Tinggal Masyarakat Menilai Siapa Yang Kira-kira Terbaik Di Antara Itu Semua Dan Teknologi Membaca Siapa Sebenarnya Cale Betul Sekali Kenapa Saya Bila Penting Jadi Ketika Nanti Kita Sudah Bertabayun Kita Sudah Membaca Ketika Kita Memilih Siapapun Itu Kita Sudah Bertanggung Jawab Sama Pilihan Kita Jadi Nggak Ada Lagi Nanti Bahasa Kedepan Eh Seandainya Kenapa Begini Karena Kita Sudah Membaca Dan Saya Yakin Bagi Semua Orang Yang Membaca Dan Melihat Siapa Kandidat Terbaik Insyaallah Bilihannya Tidak Salah Nah Ini Menarik Sahabat Koran Surya Surya TV Dimanapun Berada Bahwa Hari Pencumlosan Pemilu Jatuh Pada Tanggal 14 Februari 2024 Yang Kigolput Menurut Ibu Aisyah Dan Satu hal Bahwa Ya Bukan Saya Kampanyekan Ibu Aisyah Ini Bukan Bahwa Ibu Aisyah Ini Salah Satu Wijat Lu Yang Siap Memperjuangkan Aspirasi Kita Dengan Ada Ini Kartu Teman Aisyah Kemudian Ini Juga Boleh Saya Bilang Bahwa Koran Surya Ini Berharap Provinsi Terbentuk Aisyah Kenapa Ketika Provinsi Terbentuk Menjadi Koran Regional Nah Mungkin Ada Statement Harapan Harapan Ibu Wanta Kepada Masyarakat Jelang Pencobosan Atau Pemilu 2021 Dan Pilpres Silahkan Jadi Sobat-sobat Seru ya Saya harap Tanggal 14 Februari Pergi Ramai-ramai Ke TPS Nah Kebetulan Nanti Akan ada Lima Surat-suara Yang Diberikan Yang pertama Adalah Surat-suara Abu-abu Untuk Presiden Lalu ada Warna kuning Untuk DPR RI Lalu ada Merah Untuk DPD Ada Biru Untuk DPRD Provinsi Dan hijau Untuk DPRD Kabupaten Gunakan Hak pilih Tak sebaik-baiknya Cari Kira-kira Siapa Wakil Yang memang Bisa Diberikan Amanat Dan Kira-kira Wakil Yang memang Bisa Menyampaikan Masalah Serta Mencari Solusi Untuk Solawet Selatan Tiga Kedepan Terus Untuk Luhuraya Dan Tentunya Jadi Saya Pribadi Menangkan Prabowo Gibran Insyaallah Indonesia Maju Menuju Indonesia Mas Siap Mantap Nah Selamat Koran Seruya Seruya TV Demikian Makserita Koran Seruya Bersama Dengan Ibu Aisyah Banyak Hal Yang sudah Diungkap Dan Yang Pasti Bahwa Pemilu 2024 Ini Menjadi Pesta Rakyat Pesta Kita Dan Jangan Golput Saya CBD Hayru Panduru Pamit Dengan Undur Diri Bersama Narasumber Kami Ibu Aisyah Tiar Arsyat Dan Jawaban Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima